Saya nyari-senyari, jalan-jalan yang my friend Loh, maaf, ada panggilan nih om Jadi di hari yang sama, pas banget kita baru bayar Innova yang antik ini, kilometernya tipe V 2021 Matic Diesel Tiba-tiba ada yang ngabarin gue, gue dapet info VRZ 2017, double disc Pemakaiannya 2018, warna hitam, kilometernya Rp 70.000 Untuk ukuran mobil 2017 termasuk OKM Menurut gue ya, karena kan kita lihat dulu nih umur mobil ini berapa, dibagi aja kilometernya berapa Menurut gue kilometernya sedikit, jadi hari ini kita harus lihat 4 mobil nih Cuman ini baru 2 nih, mungkin si Om Dimas nanti jadi 3 vlog kali ya Siap, siap dong ya Siap Habis itu libur seminggu Gitu lah manusia ya Gira-gira gak ada video Lontang lantung ke Yros, rambut belantakan baju bolong-bolong Begitu udah dapet vlog, ilang Ya kan, jadi Vlog aja nih om ya, lumayan nih om ya Tapi kita gak bisa izin om, sama yang VRZ Ntar lu ngumpet-ngumpet aja ambil gambarnya Oh gitu ya siap Nggak enak, ntar gue, soalnya kan ini kan Kalau tadi kan udah janjian Gue udah izin dulu om, saya boleh ambil gambar Dia boleh, kalau yang ini kan mendadak nih om Jadi lu ambil gambarnya sebisanya aja Oke bos Tadi om Jo sama bokapnya baik banget om Iya Iya, rumahnya itu rumah jadul Tapi kayak villa om, jadi Begitu gue melihat pintu masuk tuh langsung kayak Ngeplong dit atas-atas turun Belakangnya tuh kayak lebih pendek kan Iya Terus kata omnya Masuk aja masuk, lihat Katanya Santai, orangnya baik banget Gila sih om Semoga sehat panjang umur Iya kan Terus istri om Jo juga lagi hamil gede Semoga lancar terus sampai lahiran ya om ya Orang baik om, gila baik banget Gue demen om kalau ketemu customer-customer gitu om Maksudnya dia sayang mobil Terus orangnya juga welcome Maksudnya dia ngasih info mobil ke kita juga Harganya juga dia ngerti kita buat jual lagi gitu kan Maksudnya, makasih om Jo Besok kalau ada mobil lagi ke banser lagi om Namanya Jo tuh baik ya Iya, Kenny Jo Jo McKenzie Bae-bae, bahaya tapi om Hahaha Aduh Aduh Ya udah lanteng Kalau punya anak namanya Jo lagi om Hahaha Kita explore Jo nya ya kan Kayak nih Jo gimana? Jomek gimana? Jonathan gimana? Kita macam-macam om Kita pilih ya Jom Yang penting jangan dimas Hahaha Ntar jadi seniman lagi ya kan Oh titit Eh? Titit Mana? Itu Loh ngomong jorok lu Kaga itu baca dong Kan gue baca bukan ngatain orang Iya kan? Hehehe Hehehe Ada aja Aduh Ini kita Berapa lintang ya Semoga bagus nih mobilnya Gue udah lama nih Gue mau ngumpulin mobil buat liburan om Eh by the way tadi ini mobil gimana lu mau ceritain gak? Jadi gini Hahaha Tanpa disengaja Ya kan gue story mobil ini Ya kan? Hehehe Story nih tiba-tiba ada yang Telepon gua Nanya itu Innova apa? Gini-gini Tiba-tiba kelaku Hahaha Bingung ya Terus gue bilang om ini 10 menit ya? Eh ya mungkin situ ya 10 menit keluar dari rumahnya om Terus eh Gue bilang angka mesin nih harus di repaint Terus van Ada bagian belakang tuh ada harus di PDR Yaudah beresin dulu Tadinya minta diantar ke tempat dia Terus yaudah beresin dulu Tolong sekalian di remap Ganti front pipe Ganti filter Pasang stabilizer Asik Rejeki anak sole om Hahaha Memang kita tuh ada sepahun pagi om Hahaha Iya Enggak Aduh Ini macet lagi Kita masih 23 menit lagi om Eh tapi gak jauh sih ini keluar tol ntar nyampe om Hmm Lebak bulus Hmm Aduh Masih ada dua mobil lagi nih om Laper Belum sarapan Udah minum kopi Panjang umurnya ini Ini Hah? Panjang ya? Udah terbiasa ya om ya Udah tahan banting gitu Iya Jadi gimana ini ya? Mobil laku nih om Udah lah udah ricek gila Berarti lu gak usah ngevlogin lagi om Berkurang vlog lu Hahaha Tadi udah direncanain Kenapa? Jadi Pertanggal 13 omlimas udah shooting sekitar 9 video Hahaha Dibacain dong Terus kan gua pikir kan setengah bulan lagi Sepuluh gimana ya? Oh berarti kalo kita hari ini ambil 3 mobil Berarti omlimas masih punya 3 lagi stok Dekat Tapi yang ini udah tanjur Mau dilaku nih gimana Gimana? Apa-apa ya duit dulu ya Gimana ya? Gimana ya? Santuy santuy Iya Tiba-tiba gua ke Samber Zeus tadi om Lagi story ya Samber Zeus Kirimkan mobil Kalinya kali banyak tadi Gak 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 Soalnya sebenernya yang beli mobil ini Ya dia udah berapa kali beli mobil sama gua om Jadi gak enak Iya lah Gitu Terus yang gua bingung Kenapa dia beli ini lagi? Padahal dia baru beli Innova V Eh Innova Q Zenyx Katanya gak lah gua lagi pengen Gua pengen punya Innova ini lagi katanya DC lagi Lebih Lebih berasa nyetir tuh Lebih fun to drive ya om Kan kalo gini kan di rimap dibujuk-ujuk masih Kalo itu om Jadi kan gak ada suaranya om Kenceng sih kenceng Cuman kan Suara mesinnya tuh masuk ke dalam gitu om Suara teriakannya gitu loh Kayak Greco lu waktu oli tinggal seliter aja suaranya gitu mesinnya Hahaha Beda lah Beda Greco apa kabar om Iya nih Hah Ih maestro cakep nih Ini cakep nih Lugu Ya Masih bempre masih lempeng Ini pemiliknya Apik Iya Coba kita deketin om ya Menarik loh Eh ini maestro kan nih Akord maestro kan Iya Dulu gua demuat nih modelnya Abadi Abadi Tahun berapa itu ya? 90 ya 91 ya Biasanya kalo di daerah sini Tol-tol sini kita sering nemuin mobil antik nih om Iya Beda Lifestyle nya beda Antara Jakarta Timur, Jakarta Selatan sama Jakarta Barat beda om Kalo Jakarta Selatan, Jakarta Timur tuh kayak lebih Gak mau tampil sama om Hmm Jadi kayak kalo di Barat Utara tuh kayak Lu mau nyari mobil baru pasti ada aja yang lewat Tapi kalo disini tuh kayak mobil-mobil klasik gitu Klasik Simpenan Antara simpenan atau memang dari baru dia pake kadang-kadang ada om Oh gitu Kayak modelnya yaudah yang penting gua pake mobil aja udah Yuk Nih lu liat om Alphard ini detail banget nih om Makanya perangnya 19 ya, kalo ga 19 20 nih Wah Hadapan tuh Lu udah liat belum Apa tuh nih? Nih gua ambil kanan ya Nih lu liat nih om Nih Disini tuh banyak temen-temen mobil-mobil gini om Manis ya kan Manis banget kan Telpep nya model 2 gitu terus perangnya 20 kayaknya nih Itu rapi banget kan Disini tuh selatan nyata kenapa gue seneng aja om liat style-style nya om Iya Teren ya Iya Oke juga tuh bagus kan Hehehe 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 Oke Jadi udah liat VRZ nya Kondisinya So so om Jadi dibilang Antik engga Dibilang Barang busuk juga engga Karena tulangan aman Interior oke Cuma minus setiap doang Terus Minusnya satu Gue ga senengnya Ragunya tuh Banyak Cat yang ga ori Jadi mungkin gue rasa dia asuransi om Hehehe Jadi barang dikit Sol, barang dikit ngesol Cuma tulangan aman Terus gue ketok juga Hampir ga ada tempul om Hehehe Cuma jeleknya Ngesolnya itu catnya jelek om Ini kalo asuransi tau sendiri lah ya Iya Namanya murah kan Murah meriah Jadi minusnya itu Terus pajaknya Bulan 12 Tadi gue udah izin sama yang punya mobil Buat ngambil gambar ga boleh Jadi om dimas ngambil gambarnya Ngumpet-ngumpet Pake hape Tapi Batomor ga gue kasih unjuk Soalnya kan Privacy Iya kecuali mobil gue beli ya Jadi kan mobil kan belum dibeli Terus Itu orang kayak kolektor mobil loh Iya Mobil itu baik banget mobil antik Kayak Hardtop, CJ Terus ada Kayak itu kayak Caribbean Eh Apa katana apa sih Namanya itu Yang 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 pick up Iya Kayaknya Tapi lu ngambil gambar kan Jangan-jangan kalo itu koleksi Soalnya kalo mobil koleksi Kadang-kadang kan orang suka Gak mau Iya Jadi Terus motor juga bagus-bagus om Iya Motornya antik-antik Jadi Ini gue lagi nawar Malang dikit doang Cuman Gue malang di Karena pacak nepet sih Jadi malang di pacak doang sih Kalo mobil Oke lah Masuk-masuk Masuk standar Eurahouse lah Kilometernya juga bagus 70 ribu Gue ada cek recordnya Dari 2018 Itu mobil Jadi pemakaian 18 om Jadi dari 2018 sampai 2023 Itu semuanya di Toyota Dan gak ada perbaikan bodi Maksudnya perbaikan bodi itu Kayak misalnya Tabrakan atau apa ya Jadi Perbanyakan tuh mungkin Ngesoleh itu di Asuransi bukan di Toyota So-so lah om Cuman agak lemas aja gitu Gak putus Cuman kalo gue ambil Resiko gue pajaknya mepet Mepet banget Pajaknya 8 juta lebih soalnya Ya kan Terus Ya gitu Jadi Yang kedua Masih 50-50 Masih nawar Kalo Yang Ini kita mau liat VNT om Itu barangnya dibawa ke Eurahouse Jadi ntar datanya di Eurahouse Yang satu lagi Yang gue bilang tadi mau liat Alphard Cancel om Jadi besok pagi Gitu Semoga aja Kalo Alphard gue udah cek recordnya bagus Kilometernya rendah Gue kasih clue nya aja ya Alphard 2009 Kilometernya 70 ribu Hmm Gue bayangin aja Mobil 2009 Kilometernya 70 ribu Mau ga aja bagus Bagus ya Iya Kayak kita gak tau ya Ini juga tadi gue kita lihat kilometer 70 ribu Tapi Tergantung perawatan sih om Kadang-kadang Jelek gitu Asuransi gitu om Kadang-kadang kita barat halus Barat tipis Karena Bikir ah mau bom Asuransi Cet Padahal menurut gue kalo memang gak Gak terlalu urgent Mendingan gak usah dicet Iya Kayak Innova gini Dia menurut dia Sayang masih original Didiemin Gue rasa Lebih bagus gitu deh Jadi gak ada Kita gak mikir aneh-aneh Nah kita gak mikir aneh-aneh juga kan Iya Kalo misalnya Tadi kap mesin ini dicet kan Kita mikir wah ini mobil bekas nabrak gak ya Iya Tapi memang bisa keliatan sih Bekas nabrak apa enggak kan Tetep keliatan Cuman kan Begitu dateng Kap mesin ini pertama kali kita lihat kan Kadang-kadang bidangnya lebar Jadi Ngecat kap mesin itu susah om Karena bidangnya lebar Terus pas bener Di atas gitu kan Jadi Kalo misalkan ada minus itu keliatan Gitu Cuman tetep Kita kan bisa ngecek kan Mobil ini Bekas nabrak apa enggak Cuman kalo begitu awal Udah kap mesin udah gak awari kan Kayak mager gitu Ya kan Ya antara apa nih Cuman kan Ya udahlah Jadi Ini gue mau lihat VNT 2000 berapa ya 14 kalau gak salah ya Warna hitam Lo KM juga Moga aja bagus Kalo lihat dari foto sih menarik ya Menarik Cuman kan Kalo gak lihat langsung susah om Gitu Kebetulan VNT juga Penonton Youtubenya Eurohouse Jadi Harusnya kalo dia nawar ke kita udah pede om Sama kayak Innova ini kan Nawar ke Eurohouse udah pede lah Dengan kondisi mobilnya kan Semoga aja begitu Gitu John Okay Thank you John